Ijinkan pada kesempatan ini untuk menyampaikan seruan ulama pada multaqa ulama Aswaja Sukabumi Cianjir dengan tema muasfadai dan menolak bahaya latihan komunisme mengingat kembali trauma atas kekejaman dan kebrutalan komunisme Bulan September bagi kita, bangsa Indonesia merupakan bulan yang penuh kedukaan Peristiwa sejarah kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI terjadi di penghujung bulan yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI Kelompok Komunis sebagian merupakan keturunan pelaku G30S PKI di negeri ini terus berusaha mendesak pemerintah agar meminta maaf kepada PKI dengan dalih menjadi korban Sikap pemerintah justru menampakkan sikap pembiaran bahkan cenderung-condong dan bermesraan dengan komunisme Sikap pemerintah yang cenderung-condong dan bermesraan dengan komunisme tersebut tentu saja melukai rakyatnya khususnya umat Islam yang menjadi sasaran dan korban kekejaman PKI Karenanya di bulan Oktober 2021 kali ini kami para habaib, ulama, dan kiai, ahlu sunnah, wali jamaah mengadakan multaqo dalam rangka mengingatkan kembali sejarah kekejaman PKI 56 tahun yang lalu agar umat tetap waspada dan menolak terhadap bahaya latin komunisme atau PKI Pada multaqo kali ini kami juga menyampaikan pernyataan sikap dan seruan sebagai berikut Satu, bahwa komunisme merupakan bagian dari kemusyrikan sedangkan permusuhan terhadap umat Islam yang paling keras adalah dari orang-orang musyrik selain dari orang-orang Yahudi Dalam hal ini Allah berfirman Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Al-Ma'idah ayat 82 Dua, pengalaman pahit dalam sejarah bangsa Indonesia terutama umat Islam Akibat pengkhianatan dan kekejaman PKI Partai Komunis Indonesia Jangan sampai terulang kembali Seorang mu'min tidak akan terprosok ke dalam lubang yang sama dua kali Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Tiga, bahwa kelompok komunis sebagian merupakan keturunan pelaku G30 PKI Secara terus menerus mendesak pemerintah agar meminta maaf Negara sebagai pihak yang salah kepada PKI dan keturunan anggota PKI sebagai korban Empat, bahwa pemerintah tidak benar-benar menjalankan amanat rakyat Yang tertuang melalui ketetapan MPRS nomor 27 MPRS-Krismering 1966 Tahun 1966 Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan sebagai organisasi teralang di seluruh wilayah negara Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham Atau ajaran komunisme maksis melenimisme Lima, bahwa pemerintah telah melukai hati bangsa Indonesia Terutama umat Islam melalui kebijakan yang cenderung kepada negara komunisme Kami, para ulama yang hadir pada multaqa ulama Eswaja Sukabumi Canyur Menyebarkan elemen umat Islam Terutama pemerintah Agar tetap mewaspadai bahaya laten komunisme Dua, kepada seluruh elemen umat Islam termasuk pemerintah Kembalilah kepada sistem Islam Agar bisa menyongsong masa depan Dengan penuh kemuliaan, kewibawaan, dan kemerdekaan yang hakiki Tiga, kepada seluruh elemen umat Islam Termasuk pemerintah agar berjuang bersama-sama Mengembalikan marwah agama Islam Dan umat Islam melalui penegakan khilafah Islam Empat, kepada pemerintah untuk menolak permintaan maaf kepada PKI Dan anak keturunan PKI Pelaku G30 PKI dengan dalil apapun Kelima, kepada tentara nasional Indonesia atau TNI Anda-andalah yang mempunyai kekuatan Anda-andalah yang mempunyai kesempatan Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya latihan komunisme Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Anda semua Dalam menumpas PKI Enam, kepada ahlul kuwah wal man'ah Tolonglah agama Allah Jadilah penolong agama Allah Dengan cara berjuanglah untuk menyingkirkan sistem kapitalisme komunisme Kemudian terapkanlah sistem khilafah Islamnya Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhallatina amanu Kunu ansarallah Hei orang-orang yang beriman Jadilah kamu penolong agama Allah Ashab ayat 13 Allahumma khad balagna fashhad Ya Allah, sungguh telah kami sampaikan Maka saksikanlah Menyeru kepada seluruh kaum muslimin Utamanya para ulama Untuk terus-menerus berda'wah Di jalan Allah Mengajak kepada kebaikan Demi tegaknya syariat Islam Dalam seluruh aspek kehidupan Di bawah naungan khilafah rasyidah Alamin hajin nubu'wah Dua robil awal 14.43 Hijriah 8 Oktober 2021 Atas nama ulama Aswaja Sukabumi Cianjur Wallahumusta'am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!